Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kepulauan dan Laut merupakan salah satu jalur penghubung sehingga infrastruktur kelautan dibutuhkan untuk menjangkau daerah terpencil Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arief Priyadi menunturkan Tol laut dioperasikan untuk mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP demi menghindari keangkan barang dan menurunkan disparitas harga Antoni menamakan keberadaan tol laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi Nah tol laut ini sebenarnya adalah angkutan barang angkutan barang untuk menghubungkan titik-titik yang sudah maju yang tadi dibilang javasentris kepada titik-titik 3TP 3TP ini adalah terluar, terpencil, perbatasan, dan sebagainya yang memang dari masa ke masa itu kurang diperhatikan Nah dengan adanya tol laut ini daerah 3TP ini berdampak betul mendapatkan manfaat tidak hanya mutlak masalah disparitas harga tetapi daerah 3TP yang jarang dikunjungi itu akhirnya mendapatkan manfaat dari sisi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan Agar layanan semakin baik, menhu meminta seluruh pihak yang terlibat tetap melakukan evolusi dan penguasaan melalui perencanaan dan pengembangan Dengan evolusi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat maka pengusuhan anggaran terbat guna menjamin kelangsungan layanan Berbagi sumber IDX Geno Pemirsa untuk membahas tema kita kali ini menakar keberlanjutan program tol laut kita sudah tersambung melalui Lentelfon bersama dengan Bapak Siswanto Rusdi dia adalah founder dan juga direktur dari The National Maritime Institute atau NAMARIN Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi mas Salam sehat Pak Siswanto Sehat, sehat Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan kita akan berbincang terkait dengan tol laut kita review terlebih dahulu dari Anda melihat begitu NAMARIN bagaimana sih pelaksanaannya hingga saat ini setelah akhirnya dirilis ataupun dibentuk oleh pemerintah terkait dengan program tol laut ini Jadi apa ya, saya lihat ada beberapa kesuksesan ada juga catatan-catatan menurut saya Nah, kalau saya sih lebih banyak memberikan catatannya jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, menteri atau dirjen perhubungan laut itu kan ya standar lah, gitu ya Oke Catatan saya tuh begini, Pras Pertama, sebelum ada tol laut ini Indonesia sudah terhubung kok Di pulau-pulau terluar itu sudah ada yang namanya pelayaran rakyat Oke Nah, ini yang mati karena masuknya tol laut Kenapa? Karena ini nggak disubsidi Apa? Yang disubsidi itu kan kapal-kapal yang dibikin di dalam program tol laut Saya cukup mengetahui Natuna Natuna itu salah satu daerah yang Tiga TP tadi Saya menelusuri Saya pernah tinggal lama di Natuna Itu Sebelum ada tol laut Kapal-kapal rakyat Kapal-kapal kayu itu menghubungkan pulau-pulau di Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna Nah, sekarang masuk tol laut Pelray ini Tersingkirkan Terpinggirkan Masuk tol laut Tapi begitu tol laut ini diandalkan Rotasinya lama Akhirnya apa? Barang membusuk Penumpang menunggu lama Untuk diangkat Jadi seperti itu jatatan saya Bahwa ada layanan Pelayaran sebelum tol laut Dan ini yang sekarang Mati suri Oke Nah, terkait dengan manfaat Kalau Anda katakan Terpenggirkan ada beberapa catatan Begitulah Paling tidak ini bisa memberikan Dampak yang signifikan juga dong Terkait dengan program tol laut ini Mbak Sesuantara Iya, iya Betul, betul Tetapi Kita harus lihat daerah-daerahnya juga Jadi tidak bisa digabiau Bahwa ini memberikan manfaat Yang banyak diklaim oleh Perhubungan laut Atau menteri perhubungan Itu adalah daerah-daerah Yang memang sudah ada Komoditasnya Oke Tetapi komoditas ini kan Kalau kita mau jujur Tidak juga banyak Gitu loh Ya Daripada gak ada gitu loh Kalau saya menyebutnya Daripada kosong banget Pulang dari timur ke barat Ya ini diangkat Secara ekonomi Ini rugi sebenarnya Karena itu ada subsidi kan Baik Jadi ini proses ini Apa Program ini Mahal Dengan hasil yang Ya sosol lah gitu Oke Nah lantas terkait dengan sarana Kemudian perasanan penunjang tol laut Juga kan perlu dibangun Kemudian ini kan juga memberikan Satu dampak terkait dengan Perkembangan Ataupun ekonomi di daerah Begitu dengan harapan Tadi di daerah Tiga TP Tapi kita Tahan dulu jawabannya Sebentar ya Pas sebentar ya Kita kan jeda sebentar ini Dan pemirsa Kami akan segera kembali Saya Usai Pariwara Yang satu ini Ya terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami dalam market review Pemirsa berikut ini Kami sampaikan data untuk Anda Terkait dengan jumlah kapal Dan juga muatan Dalam program tol laut Yang sudah dicanangkan Dan dilaksanakan oleh pemerintah Baik Dari sis jumlah kapal Kita bandingkan di tahun 2015 Sampai dengan tahun 2024 ini Dari tiga kapal Kemudian bertambah menjadi 39 kapal Yang beroperasi Ataupun melayani Program tol laut Kemudian dari sisi muatan Dari tahun 2015 30 ton Kemudian meningkat hingga 989,75 ton Di tahun 2024 Dan itu terkait dengan jumlah kapal Dan muatan Dan selanjutnya Kita akan cermati dari sisi Trajek kemudian pelabuhan Program tol laut Ya seperti yang bisa Anda saksikan kembali Di tahun 2015 Trajeknya hanya ada tiga Trajek begitu Kemudian di tahun 2024 Berkembang menjadi 39 trajek Berarti ini Seiring sejalan Dengan penambahan Jumlah armada Ataupun kapal lautnya sendiri Kemudian dari sisi pelabuhan Dari sebelas pelabuhan Di tahun 2015 Kemudian mengalami Lonjakan hingga 114 pelabuhan Itu yang akan menjadi Salah satu penunjang Program tol laut di Indonesia Kita akan lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Siswanto Rusdi Founder dan juga Direktur The National Maritime Institute Baik Pak Siswanto Kita akan Lanjutkan kembali Pak Siswanto Ini dari sisi Beberapa data Tadi yang sudah disampaikan Perbandingan 2015 Sampai dengan 2024 Dari jumlah kapal Muatan Trajek dan juga pelabuhan Semuanya juga ini Mengalami lonjakan yang Signifikan Begitu Anda melihat bagaimana Apakah benar-benar ini Bisa menjadi Salah satu Moda transportasi Akhirnya Kemudian Benar-benar konektivitas Antar pulau Begitu yang diharapkan Ada pemerataan Pendistribusian Barang dan jasa Dan juga ekonomi Ke daerah Ya Pertama gini ya Proyek pembangunan Kapalnya sendiri Kemarin itu Memang memberikan Dampak yang signifikan Bagi industri galangan kapal kita Oke Jadi Kalau Aspek ini Kita Soroti Ya perlu diapresiasi Menurutnya Tapi setelah itu Sekarang galangan Hampir tidak lagi Punya orderan Gitu Kapal-kapal Yang dilayani mereka itu Hanya Service Docking Pembangunannya Udah selesai Begitu program Tolaut ini 100 armada Lebih kurang ya Itu Itu udah keluar Semua dari galangan Nah Kemudian Di plot Di trayek-trayek Dan Jangan lupa Ada beberapa trayek Yang sebetulnya itu Selalu dalam kondisi Dirubah Gitu loh Diubah-ubah Gitu loh Jadi itu artinya Ada daerah Yang memang Perlu Ditancing Lagi Atau didorong Lagi Artinya Saya mau bilang Kapal-kapal Ini kan Kapal besar Dari Sisi ukurannya Jadi kalau Bangkan kembali Bahwa pelayanan Rakyat Menjadi fokus Begitu Untuk menjaga Keberlangsungan Kemudian Bagaimana itu Menjadi sumber kehidupan Masyarakat juga Kemudian Di satu sisi Kita bisa memberikan Manfaat yang lebih luas Dengan kehadiran Ataupun keberadaan Bisa Bisa kolaborasi Tetapi kolaborasinya Tidak Tidak sepenuhnya Bisa dikendalikan Oleh perhubungan Laut Atau perhubungan Misalnya pengadaan kapal Kayu-kayunya itu Kan bukan di perhubungan Laut Kayunya itu Di Kementerian Kehutanan Sementara Kita punya Moratorium Untuk Kakak kapal Jadi bagaimana Kapal-kapal Yang sudah harus Dibarui Dibikin baru Itu berkolaborasi Jadi Jadi bisa kolaborasi Tetapi tidak sepenuhnya Di tangan perhubungan Laut Nah inilah yang menjadi Menurut saya Semacam Wah ini berlanjut Atau tidak Gitu Program Program ini Ya 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 Kekik dengan efektivitasnya Sendiri begitu ya Nah Kolaborasi misalnya Pun dari Kementerian Perhubungan Kemudian melibatkan Pemerintah daerah Dan juga pelaku usaha Setempat begitu Untuk bisa mendorong Ya menjadi fokus bersama Begitu Akhirnya kita juga bisa Membangun Satu Kawasan Perairan Ataupun mungkin Daerah pesisir Begitu Dengan melibatkan Layanan tradisional Ataupun mereka Yang memang berkecimpung Dalam Pelayaran rakyat Tadi Seperti yang Anda Sampaikan Sehingga Untuk jarak-jarak Terdekat Mungkin kita bisa Memanfaatkan Kearifan lokal Misalnya Begitu Nah itu bagaimana Ya jadi memang Jadi gini ya Kalau tolaut itu kan Bijak Jangan disorong Terus tolaut Terus tolaut Nanti akan dilayani Indonesia timur Perlu bertanya Di jalur Kita ganti Kita ganti Upaya Terus tolaut Terus tolaut Selamat Serta seluruh Serta seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa